Halo teman-teman selamat datang lagi di channel aku Kinoi Oke terima kasih kalian sudah klik video ini dan terima kasih juga yang sudah mau subscribe tapi masih banyak yang cuma nonton saja subscribe subscribe Oke kita lanjutin saja main Minecraft survival kita teman-teman eh Halo Halo aku mau ngajak kamu tapi nanti dulu lah ya dan teman-teman kali ini aku mau bikin ya kalian tahu sendirilah aku belum punya sumber makanan kita temen aku cuma makan ikan-ikan doang jadi aku gebuk-gebukin ikan aja ya terus dibakar udah kayak gitu jadi sepertinya aku butuh tanaman pertanian dan aku mau buat di sekitar sini aja nih nggak mau usah terlalu jauh-jauh dan aku pokoknya bikinnya juga akan bikin yang sederhana gitu jadi aku mau buat kampungku ini tuh eh medieval banget teman-teman jadi mungkin enggak terlalu modern gitu kayaknya ada bangunannya mungkin akan sebanyak yang seperti ini gitu jarang yang berwarna-warna kemungkinannya teman-teman jadi enggak enggak bukan tipe yang modern gitu jadi bener-bener pure medieval banget teman-teman jadi ya mungkin nanti suatu saat aku akan bikin survival yang agak sedikit modern bangunannya dan ya langsung saja aku sudah buat kompas dan aku sudah hmm apa menangkapkan untuk kita mencari villager karena kita butuh bibitnya untuk bikin farm jadi aku butuh bibit potato wortel dan segala macamnya ya seperti itu dan ini ini kamu mau jual kamu jalan apa ya jualannya enggak ada yang bagus oke dan sambil jalan dan sambil jalan aku mau bawa anjing tapi nanti dia nyasar nyasar nggak ya tapi agak sedikit tipet Oke jadi aku mau jalan biasa jauh aku butuh kayu untuk bikin eh eh apa tuh bikin perahu kubutu kubutu kayu bikin perahu menulisit gini sip aku bikin perahu dulu sebentar mana perahu-perahu aku bisa nah ya sip nice Oke kita bawa air juga kebawa jadi karena mungkin aku nanti kalau ada ketemu Raven aku akan coba telusuri Raven dan aku mau aku mau ngumpulin ini teman-teman kan aku ngumpulin ikan karena aku mau mau ambil kucing mau nyari kucing di villager karena kucing kan banyakan anda di villager itu jadi ya seperti biasa kalau kalian mau cari villager ya jangan cuma asal jalan-jalan aja ya kalian harus tahu tujuan rumah desa villager yang terdekat dari kalian aja kalau nggak mau ribet dan ya kalau kalian mau tahu gimana cara menemukan desa villager kalian bisa klik video aku di di playlist tips dan tutorial Minecraft teman-teman disitu ada cara biar nggak tersesat dan cara menemukan desa villager dan segala macamnya Oke mungkin aku akan skip aja aku mau lihat dulu eh apa tuh nih aku mau foto dulu ini posisi rumah aku sebentar dan kita cek sit aku temen aku mau ngecek ngecek sit dimana sit aku eh sit up jadi kalau kit jadi aku lihat ini ngecek posisi rumah aku itu nanti kalau misalnya di cek di atlasnya Minecraft jadi aku tahu Oh rumah aku ada di sebelah mana dan aku mau cari file desa villager yang terdekat dimana gitu fungsinya dan kita cek sit aku tuh ada di berapa ya setidunya hit my sheet enter dan ini adalah sit aku temen-temen Oke langsung saja aku akan skip dimanakah posisi villager yang terdekat temen Oke bahwa kita ketemu di desa ya Oke teman-teman aku sudah menemukan ini desa villager yang kedua dan aku sudah di sudah menemukan desa villager yang pertama sama tapi entah Kenapa dia bisa villager itu dia nggak bercocok kanam gitu temen-temen dan pakaiannya tuh ada agak beda gitu dan aku sudah ngambil satu kucing halo empus Oke kita langsung saja ke bawah mencari bibit yang tadi saya temuin tubuh putih kalian tahu itu nama pijennya apa nggak tahu eh eh ini ini dia eh aku mau nangkap kucing dulu aku mau nangkap kucing dulu eh dikejar-kejaran kucing dulu terus menandani dan eh ayo dong sini dong eh malu-malu dia aku biar kucingnya biar ada dua mana satu lagi eh mana itu dia ayo nih nih deh ah nih udah ngeliat kita eh eh kok kabur baru kena sekali di sini dia Hai ade udah lihat ya kita baru kita kasih makanan gini hei 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 kamu kamu baik keli cuma dua doang Oke langsung saja aku mau ambil bibit tanamannya ini apa ini eh maaf 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 aku minta ya aku minta ya ini apa wortel dan kentang yes wortel lawit ini wakit ambil nanti aku aku nantikan kamu bisa tanam lagi ya kan aku minta ya ih sip Oke ada dapetnya nih tadi nih eh apa tuh bibit yang satu lagi tuh yang bawa 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 nggak tahu aku namanya bibit apa apa sih enggak tahu yang satu lagi itu namanya kita cari lagi siap nah ini ada nih pasti nih 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 yang seperti kamu minggir dulu dong kamu nggak usah aku nah inilah bitrut tak tergakul nggak sampai lupa nyebutnya bitrut apa-apa ya aku minta dikit hehehe kamu bisa nanam lagi ya iya iya aku tahu kamu marah iya marah temen-temen kita kasih dikit deh kita udah tanemin wit aja kamu makan wit aja ya Hihihi aku minta bibit yang ini tip tuh aku tanemin lagi tuh eh jangan marah Oke Pak papel aja oke sip ih kalian kita lihat-lihat siapa tahu di sini ada yang bagus-bagus tonton hai eh nggak ada Hai Oke teman-teman aku akan skip saja untuk sampai pulang ke rumah ya eh eh oke teman-teman jadi ini sudah seperti ini wuuh capek banget ini ngeratain ya penuh perjuangan ya ampun dah jadi aku bikin berundak-undak seperti ini temen-temen jadi nanti mungkin di sini ada beberapa tanaman seperti wortel kentang bitrut sama wit kayaknya dan aku mau pasang di sini semua Oke sekarang kita mau bikin jalanannya dulu temen-temen jadi aku mau bikin jalanannya tuh di sekitaran sini jadi aku bikin tiga tiga tapak dan aku mau pakai eh untuk jalanannya itu aku mau pakai ini kayak gini nah aku kasih motif-motif yang berbeda-beda gitu dengan bahan andesit gravel egress pelet andesit sama cobblestone dan juga ini nih pakai taft temen-temen di nanti akan seperti ini Hai ya aku mau bikin dulu set nah kayak gini aku mau bikinnya tiga nih tiga tiga blok untuk kejalanannya tunggu bikin seperti ini turun set nah mana andesitnya sekarang kita pakai andesitnya ini ketinggalan ini Oh ya ini benar nih ini ini harus tinggi set nah soalnya ini nanti ini kan kebanyakan batunya nih temen-temen jadi aku mau kasih tanah dulu ini nanti aku mau buat sampai ke sana itu temen-temen dan ini aku mau isi tanah dulu ini ini kan lebarnya tiga set aku mau kasih gelap setet ini ini berapa nilai barat 123123 ini belok kesini Hai nah ini temen-temen baru ini semuanya Oh berarti aku lebih tinggiin satu tingkat lagi karena banyakan batunya daripada tanahnya waktu aku ngeratain jadi ya terpaksa kita harus tinggiin karena kalau kita ajar-ancurin lagi ini malah jelek apa malah lama dan juga kelihatannya kurang bagus gitu jadi aku mau tinggi jadi perkatan lebih menonjol gitu loh temen-temen ini juga berarti harus kita kasih set ini teman-temen di mana nih batasnya nih Nipi nanti belok kesini nih kita nah oke nice seperti ini ini itu dulu jadi akan jadi seperti ini temen-temen jalanannya kemudian kemarin aku aku kasih contoh dulu set-tet nah eh kusman atapnya hai oke nice jadi seperti ini jalanannya set 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 mantap lah oke kemudian belok kesini aku mau acak-acak dulu kita langsung naik aja kali ya nggak usah belok ya langsung naik aja ini bagus tuh nah sip kita acak-acak lagi hai eh dan ini disini adalah tanah temen-temen nice Oke jadi seperti itulah nanti akan bagus kalau sudah terlihat rapi semua Oke jadi aku akan skip lagi aja untuk pembuatan ini semua temen-temen buat ya biar bisa ternyata nih belok Mari nanti dia eh belok sini Oke sip aku akan skip saja untuk pembuatan ini semua baru Oke teman-teman setelah semuanya ini kita kasih tanah nih udah jadi Wih ada laba-laba jadi kita tinggal isi dengan air-air teman-teman buat ya biar bisa teraliri eh cangkulan kita Oh kita harus membajak dulu kita harus bikin cangkulnya dulu teman-teman Hai ini dia tapi kita pakai diamond sajalah hehehe gapapel mantap sekali kita pakai diamond cangkul 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 eh dan kita bisa isi dengan air di selalu di empat dari sudutnya 1234 mungkin dari sini harus kita harus teraliri semua ya temen-temen kemudian ya kita bisa bikin-bikin lagi di sekitaran sini dia harus 4 set set ya berarti sinilah terus kedepan sini satu dua tiga empat berarti sini eh nice ini pasti sudah kena ini satu dua tiga empat satu dua tiga empat berarti sini ah ini kini sini kena sini sini setelah ini Oke dan nanti semuanya aku akan kasih dia air jadi biar tanahnya subur teman-teman jadi kita isi nice Oke oke dan untuk tepiannya ini aku sudah mengumpulkan nah nih aku Wow banyak sekali Hai aku sudah mengumpulkan bermacam batu jadi aku bikin dia andesit sama polis andesit dan ini stone nanti juga aku akan buat slapnya teman-teman tapi untuk sementara ini jadi aku pilih seperti ini jadi aku pilih set kemudian ini acak-acak dulu nih teman-teman jadi kita taruh-taruh batunya itu dia cacat dulu set Nah gitu kemudian nih ini kemudian kita bisa kasih stun wah jadi jadi nggak satu warna walaupun kelihatannya hampir mirip tapi biar berbeda warna mantap ini juga aku akan isi di bagian depan juga sini aku akan beberapa sebagian isi jadi itu seolah-olah seperti bebatuan yang menjaga supaya tidak runtuh gitu teman-teman Oke seperti ini semuanya kemudian aku akan kasih lebih sunsunnya kayak gini set acak-acak secara random semuanya teman-teman kayak gini pasang-pasang aku pasang kemudian Aduh eh bisa ditutup ya kemudian aku coba bikin nah ini pakai slide-nya dulu kita cobain pakai slide dulu nanti slide itu akan berfungsi segini ini ataupun gini gitu nah beda-beda kita jadi ketinggiannya temen-temen jadi nanti akan pokoknya mantap lah pokoknya seperti itulah dan semuanya aku akan kelilingin ini sini nih 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 lu sampai ke sana sampai ke sini jadi ada empat jenis tanaman yang akan kita tanem disini temen dan kalau ini nanti aku mau buat eh rahasia apa aku udah bilang oke dan aku akan skip sajalah ya untuk pemasangan bebatuan ini semuanya bagus ya kalau sudah berubah warnanya gini nih mantep Oke aku akan skip saja temen-temen Oke temen-temen jadi hasilnya seperti ini nah seperti ini aku buatnya temen jadi kelihatan seperti ini adalah pembatas dari di pertanian kita temen-temen mantap sekali nah mantep jadi aku buat seperti ini aja jadi kelihatan alami tanpa bangunan jadi hi pertanian itu seru juga kayak dibikin karena aku bikinnya tipe medieval jadi aku buatnya seperti ini temen-temen jadi hanya ladang yang dijaga sama pagar aja gitu nah jadi aku aku mau buat lihat lebih alami aku mau ambil air dulu untuk ya karena kita bakalan bolak-balik nih buat ngambil ini jadi aku deketin aja airnya ya jadi biar enggak enggak bolak-balik lagi aku mau bikin dulu disini untuk infinity waternya eh aku ambil yang ini satu dulu pinjam dulu ya ini nanti aku gantiin nah ista jadi ini semuanya nanti aku mau canggul-cangkulin semua dan set 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 utang kulin semua sampai ke sana semuanya sampai ke atas ini mungkin ada beberapa tanaman yang bakalan kita tanam ini juga semuanya kita jangan kalau kalau aku belum kasih lubangan buat akhirnya 12345 dan di sini Oke semuanya teman-teman Jadi aku akan Lebihin semuanya Dan mungkin Pinggirannya sini nih Aku akan kasih Beberapa Sugarken kali ya Biar kelihatan Enggak deh Jangan sugarken deh Beberapa tanaman-tanaman Atau Pohonannya Pokoknya hiasan-hiasan Di pinggir sini Oke teman-teman Jadi hasilnya Seperti ini tuh Sudah aku cangkul-cangkulin semua Dan ini juga Mantap sekalilah Keren Oke Jadi kita bisa mulai tanam-tanam Dari tanaman yang sudah aku cari kemarin Kita ambil dulu Ada di gudang Di sini Kita ambil dulu Oh iya nanti pinggirannya itu Aku mau kasih Tanaman-tanaman juga teman-teman Jadi hiasan-hiasan gitu Nah ini dah Kita punya carrot Kita punya wheat Kita kaktus Nanti ajalah kaktus Kita punya potato Dan beetroot Beetrootnya dikit banget Tapi Nanti kita Perbanyak teman-teman Jadi kita Tanam dia Biar Banyak dia dihasilnya Nah disini Nanti ini Rencananya aku tuh Mau aku Kasih ini teman-teman Kasih bonmil dulu Kita pindahin dulu Kita kasih bonmil Sini Nah jadi kelihatan lebih Mantap jiwa sini Nah Jadi Tapi yang tumbuh besar-besar gini Aku agak Jadi kelihatan lebih alami gitu teman-teman Dan aku mau kasih beberapa Air Eh beberapa Kasih air dulu Aku mau kasih beberapa ini Sugar can Biar kelihatan mantap Ini gak bisa disini ya Kok gak bisa dia terhalang itu Oh Aku baru tahu ini ternyata gak bisa ya Oke Kita taruh disini Sini gak bisa Gak bisa disini Oke Jadi Nanti aku akan pasang-pasang Jadi aku akan kasih-kasih Semuanya Eh Mantep lah Keren Jadi kelihatan lebih Alami gitu loh Dan Aku akan kasih-kasih Semuanya Oke Jadi langsung saja Kita Panel Eh Kita tanam-tanam dulu Semuanya Nah disini yang bagus apa ya Kayaknya kita butuh Wid aja deh Di bawah deh Biar Biar nanti kan Kita kan bakalan banyak lomba Nah kita Pasang Wid Disini dulu Yang bagian bawah Oke Sip Nice Kita biar Punya makanan Dan di Yang kedua Disini Aku mau Pasang wortel saja Oke Kita pasang wortel Disini Kita taruh dulu Sini Tanam-tanam-tanam Tanam-tanam Jadi Disini kita Nggak ada otomatisnya Temen-temen Jadi manual semua Nanamnya Yang penting Indah Kita pasang Pakai otomatis pun Kayaknya Terlalu banyak Buat apa juga Kita kan makan Seperlunya aja Kita pasang lagi disini Potato-nya Tepatlah kamu besar Dan disini Kita pasang Bitrut Sampai sekarang Aku nggak ngerti Bitrut itu Buat apa Nanti aku akan Cari tahu Oke Nice Dan disini Nanti aku mau Bikin silo Temen-temen Tau Tempat gudang makanan Jadi kita gudang makanannya Tunggu disitu Tapi ada disini Oke ya Dan Seperti ini saja Ini temen-temen Jadi aku mau Rapi-rapi dulu ya Nanti baru Kita review Semuanya aku mau Hiasin-hiasin ini Dulu teman-teman Dan nanti aku mau kasih Lampu disini Karena nanti bakalan gelap Jadi aku mau kasih lampu Di sekitaran Pinggirannya juga Dan juga di sekitar Tengahnya Oke ya Aku akan Skip saja Untuk Touch up yang terakhir Untuk Hiasan Untuk Sentuhan akhirnya Oke Aku akan skip saja Semuanya Oke teman-teman Jadi hasilnya Seperti ini Ladang kita Teman-teman Mantap sekali Kalau malam Keren banget Widih Mantap Tidak usah terlalu Banyak lampu Biar kayak gini Remang-remang Seru Oke teman-teman Jadi hasilnya Seperti ini Kita lihat Dari Dekat Keren Bagus banget Keren-keren Mantep lah Kita tidur aja Aku ngeri Malam-malam Berkeliaran Kita tidur dulu Sebentar teman-teman Biar Kalian Mudah-mudahan Tidak ada yang ganggu Asur aku Aku terus ini Semoga Tidak ada yang mengganggu Oke mantap Wih Pagi Begini ya Suasananya Aku pakai Seder apa Nggak tahu BSL atau apa Nggak tahu Dan hasilnya Seperti ini Teman-teman Mantap Jiwa sekali Oke Wih Suasana pagi Mantap Sudah pada Mulai kuning Dan kamu juga Ini sepertinya Sudah bisa dipanen Ini Wih Bener Dan bisa dipanen Wih Mantap Panen-panen Taram lagi Biar banyak Oke Mantap Dan Ya Kayaknya Sampai Disini Dulu Teman-teman Videoku Kali ini Dan Jangan lupa Untuk tekan tombol Like Dan Subscribenya Bye Wih Mantap Sampai 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 Sampai